Solora memikat pangsa pasar perhotelan dengan produk unggulan Vihos, PT Fiber Network Indonesia membuka kantor cabang di Kota Batam. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Wulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi kita tetap konsisten dengan komentar kita untuk membuka datang. Dan Sumatera. General Manager PT Fiber Network Indonesia, Rony Marjugi mengatakan pihaknya memiliki produk unggulan yang diberi nama Vihos. Dimana produk Vihos ini diakini Rony dapat mempermudah kinerja pada sistem jejaring internet perhotelan atau perusahaan. Sebab Vihos memiliki sistem cloud yang langsung sinkron dengan sistem yang dapat melakukan beberapa pengaturan. Salah satu contohnya, tamu hotel dapat mengakses wifi di hotel tanpa harus mempertanyakan password. Sebab data tamu telah terkoneksi dengan database hotel. Vihos itu ada suatu aplikasi, Fibernet Hospitality System. Dimana aplikasi ini bisa sinkron atau bisa terkoneksi dengan baiklah dengan sistem yang ada di hotel. Untuk mempermudah cara kerja internet yang dari beberapa departemen ada di hotel itu sendiri. Nah dengan cara ini sih kami harap apa yang kami berikan, apa yang kami presentasikan itu bisa diterima oleh penggiat-penggiat IT di Kota Batam ini sendiri. Mungkin seperti itu sih. Rony menambahkan PT Fiber Network Indonesia di Kota Batam sudah mulai berjalan sejak Januari 2022. Dalam kualitas produk dari Fibernet tersebut didukung oleh sistem pemasangan kabel optik yang mampu meningkatkan kecepatan dalam akses internet. Bagi masyarakat khususnya pengusaha perhotelan dan perusahaan jika berminat untuk menggunakan dan mengetahui lebih jelas produk unggulan Fibernet dapat mengakses langsung di website www.fiber.net.id Demikian dangkurni yang melaporkan dari Batam.